Halo sahabat Jeeps, selamat datang bulan Desember 2021 Nah guys, ini bulan-bulan yang sangat dinantikan oleh beberapa orang nih Terutama buat kalian yang pengen liburan Karena udah lama banget gak liburan nih Bareng-bareng sama keluarga tercinta So, pasti buat teman-teman yang punya Jeep JK Jeep JL, Jeep Gladiator Itu udah ada plan nih Pengen jalan sama keluarga So, aku mau ngingetin juga Kalau bulan ini, kita lagi ada cashback Beberapa items atau beberapa barang Untuk Jeep JK dan juga Jeep JL Pantengin aja nih Ada di post feed kita Dan juga ada di story kita So, guys Hari ini aku mau peony Jeep Today lagi Di awal bulan Desember ini nih Ini Hulk udah lama Gak dipake jalan Ayo dong om, ajakin pionir buat Ngelemesin kaki-kaki si Hulk nih Dan yaudah Lanjut nih Kita ke mobil yang pertama Ini ada mobilnya om Hendra nih Ketua dari JK One JK One Owners Club Ini yang warna coklat So, aku tadi ngobrol-ngobrol sedikit Sama Henry mengenai keluhan dari om Hendra Jadi om Hendra ini kan mobilnya udah di lift kit nih Sahabat Jeep 3,5 Dan dia udah lama juga nih Untuk di lift kitnya Itu mungkin sekitar tahun 2013an kali ya Pokoknya udah lama lah Dia nge-lift kit mobilnya ini Nah om Hendra tuh ngerasa Kalau mobilnya tuh udah kurang nyaman Dan dia pengen Ganti kit dulu nih Nah jadi kita saranin Pake kit dari Teraflake Mungkin buat kalian nih Yang udah di lift kit mobil lah Dari 2011an gitu Kan ini udah 2021 Apalagi bulan depan udah 2022 Kita tambah tua nih om Namanya kit Pasti kan ya aus lah Ada umurnya juga Sama kayak sperfat biasa Kayak mungkin Sil-silnya udah mulai Getas atau habis Terus kayak Per-pernya juga rasanya udah mulai Kurang ngayun gitu ya Kurang enak, kurang empuk Cuman masih ketolong Sama shock kalian kali Yang masih berfungsi dengan baik gitu Atau mungkin malah Shocknya udah gak berfungsi dengan baik nih Jadi mobilnya berasanya kayak Udah keras, udah sakit Udah gak nyaman naik jepat Nah Jadi mungkin ini om Hendra Mau ganti dulu Di bagian kitnya Kalau misalkan masih berasa kurang nyaman Om Hendra bakalan ganti nih shocknya Dia bakalan pake shock dari Falcon Yang piggyback 3.3 Jadi ini masih tunggu antrian om Hendra Karena ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mobil guys Hari ini dia pemainin di jeep So Langsung aja Kita ke mobil berikutnya nih Kalau om Hendra udah selesai ya Jadi Dia mau diganti dulu Untuk kit-kitnya nih Langsung aja Let's go Oke Setahun jip Nih guys Yang aku bilang udah ada 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Di dalam 1 atau 8 Ini ada Grand Cherokee juga Yang baru aja datang nih guys Dan Kita mulai Dari mobil Yang ini dulu deh Boleh Tapi kalau gak salah Om Cherokee ini mau nyari Wind Ini guys Mobilnya Tadi baru aja selesai Di scan Sama Mas Eddie Karena ada beberapa kendala Jadi bagian Kaki-kakinya juga nih Gitu Nah Kalau ini Mungkin kalian udah sering ngeliat juga Di Story-nya Peony Jeep Ini mobilnya Om Yellow Bass 13 Kalau nama Instagramnya nih Aku lupa Nama asli om Ini ketua Sorry Ini juga member Dari JK Owners Indonesia Nomor 3 46 JK One 137 Ada Logonya kan Ini terakhir tuh Baru aja Di lift kit 2 inch Pakai Kitnya itu Original dari Mopar Jadi dia dapat Semua kit-kitnya Dan Shocknya juga Ini udah original dari Mopar Shocknya Falcon guys Nah Falcon JL Sama Falcon JK itu beda ya Kalau Falcon JL yang ini Dia tuh bentuknya Atau tabungnya Itu lebih besar Jumlah Oli Dan juga jumlah anginnya Itu lebih banyak Di dalam sini Dia lebih Tebal Diameternya Beda sama JK Jadi Kalau buat kalian yang nanya Bisa gak Shock JL dipakai ke JK Sebenernya Ya bisa-bisa aja Cuma kayaknya kurang direkomendasikan Saya wajib Karena ada beberapa Penyesuaian juga Di bagian bracket-bracketnya Terus guys Ini dia Bagian depannya ya Seperti ini Ini pairnya Yang kita udah setting Lurus banget Dan Kalau di bagian trackbar Dia udah ganti juga nih Trackbar pake Sinergi Di dalam masih ada Mas Eddie Karena tracknya tuh Dateng Dia masih Kurang nyaman Untuk bagian Kakak-kakinya Jadi sekarang Kita mau Setting-setting lagi Lanjut Kalau yang hitam nih Salah begit Yang hitam ini Baru aja Selesai Kita lift kit 2,5 inch Kitnya itu Kita pake Dari Teraflake Dan kalau untuk shocknya Pasti dong Ini pake falcon piggyback Yang 3.3 Nih guys Yang udah Gampang banget Untuk setelan ya Karena easy to use Tinggal kalian klik-klik aja nih Di bagian adjusternya Bagian sini ya nih Gak wajib Puter-puter aja Ada 3 pilihan Klik Yang pertama tuh Ada soft Terus ada medium Ataupun custom ya Aku bilang ya Soft, custom Terakhir itu ada foam Jadi si custom ini Yang no setting nomor 2 Dia bisa di adjust lagi Sampai 8 pilihan klik Itu Waduh Jadi udah lengkap banget nih Sahabat jeep Mulai dari Tabung-tabungnya juga kan Yang udah tebel ya Dan juga kuat Tahan sama benturan Kita cek nih Bagian belakangnya nih Let's go Sekilas Dia udah pake Sesek elektrik Dari AMP Resort Belakang dia pake Maxis Trepador Ini ukurannya Kita cek ya 35, 12,5 Ring 17 Ini tipe bawa guys Yang aku mau kasih unjuk ke kalian adalah Nah Ini ada shocknya nih Dari Falcon yang piggyback Bang Kok itu shocknya kebawa bang Emang aman? Aman kom Shocknya aman Tenang aja Anti bocor-bocor club Karena kita udah tes sendiri Kita udah sering pake Buat di track off-road Ataupun track jalanan Yang ada batu-batu gitu kan Biasanya batu tuh Kalau di jalanan Suka mentah-mentah lo ke atas tuh Ini gak bakal bocor Dan Kita jamin Karena kita udah tes sendiri sih Di pagedangan aman Di hambalang aman Di cekole aman Shock kita gak ada bocor sama sekali om Dan Kalau kalian nanya Ininya puterannya bakalan patah gak? Enggak om Kuat kok Puterannya aman Benturannya juga kan Langsung kesini Dan itu aman Atau kesini juga aman Tabungnya om Terus ini udah dapet Braket trackbar juga Yang belakang Jadi biar posisinya itu Bikin si trackbarnya lurus Jadi bodi mobil tuh gak bakal miring Ke kiri ataupun ke kanan Link swiber juga dapet Untuk penyesuaian Jadi biar gak ketarik Bodinya guys Kurang lebih sih Seperti itu ya Untuk bagian Bawahnya nih Lanjut guys Ini masih ada 4 mobil lagi Yang mau Aku kasih unjuk ke kalian Ini kalau mobil yang warna orange ini Mobilnya Mau Kita lift kit Lift kitnya 2,5 inch Ini Jeep Jaya lah BTW 2,5 inch Kitnya kita pakein Ini dari Teraflake Dan untuk shocknya Kita kombinasiin Pake shock dari King Yang Laser Poir Rejustable Ini ada Mr. Hayong juga Di bagian kelistrikan Biasa Dia yang ngurus-ngurus Kelistrikan nih Salo Jeep Terus ada mas selamat juga Yang buat settingan Kaki-kaki nih Jadi buat kaki-kaki yang lebih enak Ini biasanya Kalau omas CD mas selamat nih Settingannya tuh pas Cakep Jadi setelah di install semua Nah Nanti diukur tuh Ban Kiri dan kanan Depan sama belakangnya tuh sama Pangga Kita lihat kalau stoknya Shock dia tuh Pakainya yang mana ya Ini ga teleng pangga shock Ini warna merah nih Sok jeep Sok standarnya Jadi mungkin ini kalau Tinggi standarnya kan Kalau jeep jalan tuh sekitar 170an ya Terus dia udah tambahin juga Ini ada break ke tenda Dan ada tendanya Mungkin sekitar 190an kali ya Nah Kalau ditambahin 2,5 inch Kira-kira bakal mentok ga Oke liat ya ujungnya Kita kita ukur ya Buat tinggi setelah Dia di lift kit 2,5 inch Jadi kalau masuk-masuk ke Basement-basement Mall-mall gitu masih aman ga Atau Masuk Ke dalam jalan tol Yang tingginya itu kan 210 Itu masih aman ga Nanti kita ukur Sahabat jeep Ini masih dikerjain dulu Sama temen-temen Terus kita lanjut nih Ini ada Jeep JK Yang kita masih Oh pengerjaan Kita cek dulu nih guys Ini ada hupering Dan juga ada Pergantian trackbar Depan Nah guys Jadi dia udah di lift kit juga nih Sama-sama Pakai shock dari Falcon yang piggyback Jadi si piggyback ini ada 6 keunggulan Salah satunya dari Adjusternya Yang udah easy banget Terus di bagian Sil-silnya juga Yang ga bakal getas nih Sahabat jeep Jadi bakalan awet Umurnya tuh lebih lama Daripada merek-merek yang lain Dan terbuatnya juga Dari bahan-bahan udah kuat Jadi tahan benturan Anti-bocor club Bocor dari bawah juga aman Dan yang pasti Untuk ini nih Batang dari shocknya sendiri Ini tuh Terbuat dari besi juga Yang pastinya udah Kuat dan dites Di Amerika Jadi aman nih Sahabat jeep Ini lontai road blocking juga udah ganti semua Tuh dari teraflex Ini tinggal Hub bearing juga Udah sih Ini tinggal pasang aja sih Anak-anak Jadi masih ngerjain dulu yang lain Baru Kita kerjain lagi Mobil ini Ini udah ada Mas Jai Kita ngobrol sama Mas Jai Gimana Mas Jai? Udah sampai mana Mas Jai? Baru mau nyokot yang sebelah kiri nih Sebelah kiri Ini udah copot Tinggal sebelah kiri Ini jadi lagi nginstall apa nih Mas Jai? Kok ganti itu sealnya Jadi botol Seal Seal apa? Seal Locker aram Locker aram Gias aku hasil liat Jadi dia mau ganti seal Locker aram Campsaf 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 Nah jadi kalau orang-orang itu yang Yang ini gak sih Mas Jai? Bener ya? Yang bunyi kelotok-kelotok-kelotok gitu ya? Ini bagian sini nih Sampai Jai Jadi seperti ini nih Untuk daleman Mesin dari Jeep JK Buat kalian yang belum pernah bongkas Sampai ke dalam-dalam Dan penasaran Jadi kurang lebih kayak gini nih Kalau ini yang Nyolok coil ya Mas Jai? Busi ya? Busi kan? Bagian 3 sini nih Sampai Jai Ini kebetulan ada Henry juga Mungkin bisa dijelasin sedikit Yang Henry? Ya Apa ya? Mengenai mobil ini nih Di kendalanya di Kenapa nih? Mengenai yang bocor Woli Woli ini bocor Tadinya bikin cuma sebelah doang Pas di cek sebelah sini juga kiri kanannya bocor Iya sih? Jadi mau kita ganti semua Seal-sealnya Kalau kayak gitu berarti sealnya karena Kemakan usia aja tuh Kemakan usia bisa Iya Jadi memang harus waktunya ganti ya? Iya Kita juga enggak tahu Kapan dia rusaknya kan Bocornya kan Nolinya kan kita juga enggak tahu Jadi ya Cek-cek aja Oke Sama itu Kalau mobil Om Hendra tuh Yang di belakang situ Coklat Jadi itu ceritanya gimana tuh? Biar sahabat Jeep tau juga nih Itu dari lift kit 3,5 kayaknya ya? AFA tahun 2015 Nah sekarang mau ganti ke lift kit Teraflake 4 inch 4 inch Jadi katanya mungkin sudah habis usianya Sudah enggak nyaman lift kit Berarti yang sekarang Sudah enggak nyaman katanya Iya Dia mau ganti juga semuanya pakai Teraflake Karena habis nyobain mobilnya satunya lagi Pake full Teraflake semua katanya Enak banget Jadi kita mau rompak lagi mobilnya Pakai full Teraflake semua Kalau shock nya? Shock nya dia pakai Fox Kalau pakai Fox Nanti kalau kurang cocok Dia sudah estimasi untuk ganti Oke deh Thank you Kita intip ke dalam lagi nih Sahabat Jeep Let's go Oke Sahabat Jeep Ini yang sudah di lift kit 3,5 inch Kitnya itu dari Metal Clock Yang kemarin Kalau kalian pantangin juga Di story kita Nah ini dia Kit kita nih sahabat Jeep Itu progress nya Aku update lagi sedikit ya Bagian belakang sih sudah semua sih Jadi dia sudah ganti final gear juga Ini pakai 513 Karena ini Jeep JK 3,8 Gitu Terus kalian lihat Kalau warna-warna emas gini nih Itu ciri khasnya dari Metal Clock Nih sahabat Jeep Aku suka banget warna Metal Clock Yang emas-emas gini Link suai banget dapat Dan ini dia Yang kubilang Ini ada selang rem Anaconda nih Karena warnanya Merah hitam kayak gini Kayak kulit Anaconda gitu kan Kulit uler Sama pak Ini yang kubilang Ini ada shock juga Dari Falcon yang piggyback 3,3 Nah jadi buat bukti juga nih kayak kalian Kalau misalkan Tabung shock di bawah tuh Nggak usah khawatir Dia bocor sama Jeep Kenapa? Karena tergantung juga nih Dari travel Yang dihasilkan si lift kit Nah itu masih bisa aman kejaga Apa enggak tuh Jadi settingannya harus bener-bener Pas Kayak dari mulai Si pair nya Ataupun dari stopper-stopper nya Itu kan mempengaruh juga tuh Dari Seberapa jauh Artikulasi Ban dan juga travel Dari shock kalian nih Kalau misalkan Itu ngelebihin batas shock Ya pasti otomatis Seal nya bakalan bocor Karena ketarikan Itu Jadi nggak ngaruh Kalau tabung di bawah Tabung di atas Selamat travel nya masih aman Masih dalam cakupan Si Shock nya Itu tuh nggak bakal bocor Sahabat Jeep Poin penting tuh Buat kalian harus Ingat juga Jadi Kalau misalkan ada yang nakut-takutin nih Ya Falcon Shock nya di bawah Bocor nggak? Tenang Nggak bakal bocor Patah Ininya Nggak mungkin Siom Kita belum pernah ngalamin patah Untuk setelan Tapi kalau misalkan Kalian kejadian patah nih Itu berarti main nya udah offload Berat banget Kita bisa ganti Untuk setelan nya Jaster Ada beberapa tipe jaster Buat si Falcon Siggy bag yang 3.3 nih Ada yang manual kayak gini Ada yang juga yang tipenya udah elektrik Tinggal order aja Di Amerika Langsung datang ke Pioneer Jeep Karena kita Dealer International Dari Tera Flag Dan Metal Clock BTW Kita juga dealer international Yukon Kita juga dealer international Sahabat Jeep Jadi Nggak bisa diragukan Barang-barang kita tuh semuanya original amerikan Lanjut nih Kita ke bagian depan Kita intip ya Tapain tuh di bagian depan guys Nah ini ada Ian Buat di bagian depan Ian Lagi ngejain apa Ian? Pasang Final Gear Ini lagi pasang Final Gear nih sahabat Jeep Jadi Final Gear nya Udah dibongkar Yang standar Seperti ini Sama Dan ini dia Final Gear yang baru nih Ini dari Yukon Ukurannya sama 5.13 juga Jadi depan dan juga belakang Harus sama ya sahabat Jeep Biar rimbang Itu kit-kitnya Udah terinstall semua Ini aku bilang juga Metal Clock Dia udah dual rate Jadi pada saat dipake di jalanan yang highway Atau tanpa hambatan Yang kepake tuh yang bagian atas sahabat Jeep Yang rapet-rapet nih Jadi yang rapet Dia bakal bikin mobil kalian tuh Stabil di kecepatan tinggi Tapi pada saat main off-road Udah able deh sahabat Jeep Karena udah ada Coil Yang longgar-longgar di bagian bawah Jadi yang atas tuh bakalan ngelapet Yang fungsi tuh bakalan yang bawah Bikin mobil kalian tuh Gak terlalu limbung Dan pastinya nyaman pada saat dipake off-road Gitu guys Untuk selang rem juga Panjangnya Udah disesuaikan dengan 3.5 inch dari Metal Co Di bagian depan Ini juga ada pergantian Ini juga ada pergantian Bamper Ini ada Bamper Model Anniversary Yang JL style With hoop Jadi udah ada tanduknya Tipis Kayak gini nih Sahabat Jeep Tanduknya Bisa buat kalian pake Kayak tempat bracket Jadi kalian bisa pake X-Claim Dari Rugged Ridge Ini nih 2 Atau Seberapa cukupnya ini Bisa tambahin Mungkin kalian bisa tambahin lampu-lampu Di bagian atas Kayak lightbar Bisa Lampu-lampu kotak Baja desain Squadron Sport juga bisa Ataupun Kalian mau tambahin GoPro di tengah Biasa kan Kalo Pecinta adventure Atau kegiatan outdoor Pasti selalu bawa kamera Dan GoPro nya Kalian bisa taruh nih Di bagian depan sini Sahabat Jeep Ini dia yang model anniversary Ada fog lamp nya juga Ini standar Ditempel lagi Udah hoop Dan ini modelnya bisa stabil ya Jadi kalian bisa potong nih Bisa copot Bisa copot Jadi modelnya bisa stabil Lebih Keren Dan juga lebih Gagak Kalo buat dipake off-road Dan pastinya lebih aman Karena bimpernya tuh Gak bakal nabrak duluan Yang ketabrak tuh Bagian bahan pasti Udah depan Oke sahabat Jeep Jadi kan udah semua nih Tinggal Ada penambahan di bagian belakang nih Warna coklat Kita tanya nih Sama Mas Ariel Kita ngobrol sama Mas Ariel guys Nah ini mobilnya Ini mau ganti Headlamp Yang model JL style Yang model JL style Ada omen Lampu belakang Cuma yang dibawain sama Atong Bagian depan Pabok dia nih guys Ini Ini lampu belakang yang mau kita ganti Dan ini juga nih Ada tear carrier Original Dari Rugged Ridge Mantep nih guys Jadi bisa Menampung Si Rugged Ridge ini Hingga ban ukuran 40 inch Kalo ban omnya nih Baru ukuran 35 12,5 Ring 17 Ini pake Kanati Yang Trailhawk Ini AT Oke Jadi mobil Home nya Seperti ini Udah di lift kit juga nih Kayak 2 inch 2,5 inch Shock nya pake BP Home nya Kita ngobrol Mas Ariel Oke Dia lagi ngobrol sama omnya nih Bentar ya Oke Sahabat Jeep Ini Mas Ariel udah sendiri Kita tanya lu Gimana Mas Ariel? Kok salah? Paling Salah Ngetur guys Jadi yang mau di install itu Lampu belakang Kita liat juga Kedalam udah ada Mister Ayong Pasang apa Mister Ayong? Pasang J Pro Ini ada masang Digital Cluster Dari J Pro Carobotor Sahabat Jeep Jadi Untuk tampilannya Dia tuh bakalan Digital Semua Nggak analog jarum lagi Nah kalo kasih liat juga Hasil kalo misalkan udah dipasangin J Pro Dari Carobotor Oke deh Dan Oke Sahabat Jeep Jadi udah selesai semua Peony Jeep Today Hari ini Ini awal-awal Desember nih Sahabat Jeep Dan yaudah Sampai jumpa di Peony Jeep Today berikutnya Tontonin terus Pokoknya pantangin Story Feed Instagram Youtube Kita juga Dan Facebook Atau kalian mau cek marketplace Kita juga bisa nih Di Bukalapak BliBli Terakhir kita ada di Tokopedia Udah Visual Store Dan masih ada juga kita di Shopee Kalo kalian mau datang kemari Bisa banget Langsung aja ke Ruko Cempakamas Blokan nomor 32 32 Sahabat Jeep Jangan salah Atau paling gampang Kalian tinggal WhatsApp aja Di 0822 11 101 101 Konsultasi boleh Nanya-nanya barang juga boleh Nanya mengenai Keluhan Selama pake Jeep juga Bisa boleh Atau kendala-kendala yang Dialamin Saat kalian pake Jeep Itu juga bisa Langsung aja DM Atau WhatsApp kita Dan yaudah Sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih udah nonton video ini Dari awal sampai akhir Bye-bye